Saya hanya disuruh fitting untuk evening gown saja. Nah, saat saya masuk, tiba-tiba saya disuruh untuk membuka semua underwear saya, kecuali underwear bagian bawah saya. Dan di sana saya langsung menutup bagian, maaf, buah dada saya. Lalu saya dibentak dan dibatahi kalau saya tuh sangat tidak bangga dengan tubuh saya sendiri. Gimana kalau nanti saya dikirim ke kompetisi internasional yang pasti akan dilihat lanjang oleh semua banyak orang. Lalu saya disitu merasa agak tertekan, tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena takut sebagai salah satu penilaian. Dan disitu hanya ditutup oleh sekat kayu saja, dan itu terbuka, banyak orang bisa lalu-lalang, dan disitu juga ada pria juga. Jadi ada beberapa wanita dan beberapa pria juga, jadi benar-benar ramai dan saya sendiri. Sekitar tiga orang cowok dan juga kurang lebih lima orang perempuan. Tapi yang bikin saya resah adalah bukan karena sebenarnya body checking-nya, tapi lebih karena rame-rame. Dan disitu waktu saya masuk, itu masih ada finalis yang kondisinya sedang kelanjang. Dan waktu saya melakukan body checking, ada dua finalis lagi yang dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita benar-benar cuma panggilan selada dalam rumah. Dan disitu kita disuruh melakukan beberapa pose, seperti harus nangkap, harus pose belakang, seperti itu. Dan di pengalaman saya sendiri itu bagian-bagiannya seperti di intip, gitu. Dan saya saat itu kayak sangat bingung dan sangat tidak nyaman.